Intro Selamat berjumpa pada acara Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Kita disini berjumpa tamu-tamu macam-macam. Tapi kali ini kita akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan inspirasi pada kita, Ibu Nia Kurniati. Orang bilang perubahan sosial, perubahan masyarakat yang nyata, yang tahan lama itu harus dari orangnya sendiri. Bukan dari pemerintah, bukan dari pengusaha. Dari orang-orangnya. Dalam hal Nia Kurniati, Ibu Niani guru, yang bekerja dengan murid-muridnya dan orang tuanya, sehingga mendapat award julukan penghargaan Changemaker Teacher. Yaitu dari Yayasan Ashoka Indonesia sejak tahun 2008. Yayasan yang memberikan pengakuan pada orang-orang yang melakukan social entrepreneurship. Jadi produk-produknya itu seperti kita lihat ada di sini, nanti kita akan kasih lihat. Tapi kalau nggak salah, Ibu Nia itu guru biologi. Betul. Bagaimana jembatan dari guru sains kepada gerakan sosial? Ya. Saya memulai dari kegiatan ekstra kulikuler kelompok ilmiah remaja. Biasanya kalau di sekolah itu, kelompok ilmiah remaja hanya sebatas pendampingan anak untuk persiapan OSN di Olimpiade Science. Jadi seperti bimbel. Kemudian saya berpikir kalau hanya sekedar pencapaiannya di bimbel, seperti bimbel. Bimbingan belajar ya? Ya, bimbingan belajar untuk mendapatkan penghargaan di Olimpiade Science itu tidak seru, tidak mengasihkan. Kemudian saya tanya ke anak-anak, sebenarnya apa yang diharapkan dari kelompok ilmiah remaja? Mereka menginginkan lebih banyak melakukan kegiatan praktikum. Kalau hanya praktikum saja juga kan di kelas juga ada. Kemudian saya mulai memasukkan isu sosial. Kebetulan di tahun 2008, saya dikenalkan dengan Asoka Indonesia yang fokus di isu sosial ini. Tetapi tidak mudah, karena sayangnya juga tidak hafal harus bagaimana gitu. Kebetulan waktu itu masuknya dari lingkungan, kegiatan lingkungan. Di Bandung sedang gencar-gencarnya ada muatan lokal pendidikan lingkungan hidup. Guru-gurunya kan tidak ada. Jadi guru-gurunya biasanya dari guru-guru yang berbagai latar belakang pendidikan. Ini muatan lokal, jadi dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi tidak dapat kredit akademik juga? Tidak ada, nilainya nilai mutu, nilai ABCD gitu. Jadi murid itu mau ikut bisa, nggak ikut juga? Kalau PLH ini mulak wajib. Wajib diikuti tetapi tidak diberi angka gitu nilai. Ini ibu membawa banyak-banyak, apa namanya, oleh-oleh sampel dari hasil karya anak-anak di dalam tas ini. Saya pikir tas ini termasuk yang kita perlu bicarakan atau kebetulan tas biasa saja. Ini apa istimewanya tas ini? Ini tuh tas yang dibuat oleh ibu-ibu di sekitar sekolah. Jadi pertama kali penerima yang changemaker, Amelia Agustin, menggagas program pengelolaan sampah berbasis sekolah di SMP 11 Bandung. Kemudian Ami melihat di sekitar sekolah ada ibu-ibu yang memiliki penghasilan terbatas. Ada hanya dua ibu-ibu sebenarnya yang didampingi. Kemudian saat Ami datang ke sekolah, jadi ini anak-anak yang melakukan, saya tidak ikut apa-apa. Kemudian kata ibu-ibu tersebut, rumah kami dekat dengan konveksi. Oh iya? Iya. Jadi ini tuh. Daerah mana itu? Daerah Muhammad Toha. Oh iya, iya. Jadi ini tuh tas hasil dari sampah konveksi. Oh jadi potongan-potongan konveksi dikumpulin jadikan tas. Iya, jadi memang ada yang harus dibeli, ada risleting dan sebagainya. Tetapi dalamnya pun Pak, itu dari sampah juga. Kemudian ini dijual? Iya. Berapa nih kalau dijual? Yang menarik adalah cara menjualnya mereka. Jadi tim ini, Ami itu dalam tim ya. Mereka menjualnya saat ada orang yang tertarik. Kemudian Ami menceritakan bahwa ini tuh hasil ibu-ibu yang perlu kita bantu. Agar dia bisa berdiri sendiri, mendapatkan penghasilan sendiri. Kemudian orang-orang yang membeli itu bervariasi. Ada yang ini bisa sampai 100 ribu. Oh jadi harganya fleksibel gitu? Iya fleksibel. Bagaimana minat orang? Iya betul, tapi dari ibu-ibunya 25 ribu. Ami bisa menjual, tim Ami bisa menjual sampai 100 ribu. Ini ada beberapa juga display lain, barang lain. Barangkali ibu bisa ceritakan ini apa misalnya? Nah ini tuh komik. Komik ya? Iya, sebenarnya cerita bergambar. Ini generasi kedua setelah Ami YCM 2011. Yang menggagasnya adalah Arlian. Lanjutan dari program siswa. Oh siswa ya? Iya, sekarang kelas... Saya lupa tadi, siswa kelas berapa ya? Tinggal berapa? Kalau Ami sekarang sudah SMA. Sekarang Arlian kelas 9. Oh kelas 9 berarti? Kelas 3 SMP ya. SMP di mana ini? Di SMP 11 Bandung. Yaitu? Jalan Haji Samsudin nomor 34. Di mana tuh Jalan Haji Samsudin? Di Muhammad Toha. Oh Muhammad Toha, oke ya. Oke, ya. Jadi ini komik oleh... Oleh Arlian. Jadi cara kami mengajak, cara mereka mengajak melakukan pengolahan sampah adalah dengan edukasi kreatif seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan setelah break ini dengan Ibu Nia Kurniati, Changemaker Teacher. Terima kasih telah menonton!